Di sub kota Ambon akan tertibkan juru parkir liar. Menikapi adanya juru parkir liar atau tidak resmi yang melakukan kegiatan penarikan jasa uang parkir pada seputaran lokasi Taman Patimura, disikapi langsung oleh PLT Kadis Perhubungan Kota Ambon Robi Sapulete. Kepada DMS Media Group, Robi Sapulete secara tegas mengatakan, akan segera memanggil kepala UPTD bersama dengan pengelola parkiran guna dimintai keterangan atas adanya keluhan masyarakat soal penarikan jasa uang parkir pada lokasi Taman Patimura, oleh oknum yang diduga bukan petugas resmi oleh pengelola parkir. Oleh karena itu, dirinya akan meminta kepala UPTD untuk segera menertibkan jukir-jukir liar yang melakukan kegiatan penarikan jasa parkir pada beberapa lokasi, terutama pada malam hari tanpa menggunakan atribut berupa tanda pengenal dan seragam resmi. Pada lokasi-lokasi yang kedapatan sering dilakukan penarikan jasa parkir oleh jukir tidak resmi, maka dihentikan akan diserahkan kepada pengelola parkir untuk dapat menempatkan petugas resmi pada lokasi tersebut. Dikatakan Sapulete, dinas perhubungan hanya akan menarik retribusi parkir pada tepi jalan umum, sementara parkiran dalam gedung atau lokasi tertentu bukan kewenangan di shub. Misalkan saya akan panggil ke kepala UPTD perperkiran dengan pengelola parkir untuk kita tertipkan. Karena sakit rambu, Pak. Saya akan cross-check lagi, memang kadang-kadang sudah rame ya, malam hari rame sekali. Supaya itu harus resmi itu. Harus resmi supaya yang jelas harus punya rompi, yang jelas harus punya edikar, supaya memang betul-betul jangan sampai terjadi jukir yang gelap, jukir yang jukir liar setengah. Sementara menyangkut menagihan parkiran tidak menggunakan karcis atau tiket dari box ticketing, parkir otomatis atau manless. Diakunya, hal ini akibat mesin ticketing manless, mengalami kerusakan termasuk juga kertas karcis dalam kondisi habis dan tidak tersedia, sehingga dilakukan penagihan secara manual oleh petugas. Terima kasih telah menonton!